Sementara itu pemirsa Menkopol Hukam, Mahfud MD, meninjau lokasi kebakaran lapas kelas 1 Tanggarang dan menyampaikan belas bungkawa atas meninggalnya para korban. Lalu menengkapi banyak lapas yang over kapasitas, pemirsa pihaknya kemudian berencana membangun sejumlah lapas baru untuk menampung warga pidaan. Mahfud MD menyampaikan apresiasi terkait kecepatan penanganan oleh sejumlah instansi, sehingga saat ini kondisi lapas telah kembali kondusif. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ditdenpas Kemenkum Hukam untuk membuat kugus tugas yang bekerja di crisis center untuk memberikan informasi keluarga korban kebakaran. Lalu menanggapi fakta kondisi lapas yang telah over kapasitas, Mahfud MD pun berencana membangun sejumlah lapas baru di beberapa wilayah. Saya mewakili pemerintah sekali lagi menyampaikan turut atau sangat berbela sunggawa, sangat berduka atas peristiwa yang menyebabkan tewasnya atau meninggalnya 41 warga pinaan. Kemudian ada beberapa yang luka-luka, yang masih dalam perawatan. Saya sudah melihat tempatnya, melihat juga masih dirawat di sini tadi. Dungkawas yang mengucapkan terima kasih atas kecepatan langkah yang diambil oleh aparat-aparat. Mahfud MD juga akan segera berkoordinasi dengan Menkun Hukam dalam penirian lapas-lapas baru telah. Pihaknya mengaku telah berdiskusi dengan DPR terkait anggaran untuk membiayai pembangunan lapas, termasuk eksekusi untuk pencarian tanah dan lokasi lapas baru tersebut. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga, M. Khoidudin, Sigit Aryo, Anius Belaporka.